mobil sebenernya guys dan mostly kita pakai kalau bonyoknya itu di bagian spot-spot yang dia susah banget nih misalnya dari belakangnya tuh gak kena gitu loh contohnya kayak misalnya kalau di Vespa kalau di mobil tuh kayak gini nih misalnya kayak gini kan kalau dari belakang gak bisa diketok kan hello welcome back with me and this Vespa and we are the Oke berhubung nih kayak lucu banget ya jadi di hari yang sama hampir sama ya hampir sama beda sehari kurang sedikit lah ada dua Vespa baru yang ini km 156 km yang ini oke oke kita cabut semua guys pokoknya ini kalau gak salah masih 120 atau 110 gitu deh dan event dua-duanya klatomber belum keluar nah ini belum keluar klatomber yang ini juga belum keluar oke dan dua-duanya tuh kemarin keras alias hancur fotonya kayak gini itu yang kuning nah yang ini yang hitam jadi parah banget yang kuningnya kalau yang hitam sih kemarin ya soh-soh lah maksudnya masih gampang banget yang ini nih yang kuning nih kemarin parah jadi si kemarin ini bodi jadi rada kesini ya bodi rada kesini terus ah kacau lah pokoknya terus jadi kemarin dihancur sekarang udah mulus lagi berkat mas yang tadi hahaha masaknya terus ini udah kita gosok dan dembul tipis banget ya bisa diketok ini masih tuh sama gak ada beda jadi kita gak main dembul kita main ketok ini foto pas diketoknya nah gitu ada videonya juga mungkin ya kalau gak tau di video apa gak pokoknya gitu terus nah ini jadi buat kalian yang pakai Vespa jangan takut kalau ada kejadian bad things happen alias kejadian buruk terjadi pada Vespa kalian yang penting kalian gak apa-apa motornya jangan gak usah di takut-takut kita bisa benerin karena gini memang problematikanya adalah kalau seperti motor biasa ya bodi itu rusak tinggal ganti kan maksudnya kalian pergi ke toko sparepartnya beli baru dengan warna yang udah kalau kalian ngecet misalnya warna standar hitam ya hitam aja udah ada nempel tinggal ganti nah kalau Vespa ini tuh bodinya gak bisa dilepas guys dia nyatu bisa merangka bodinya kalau di mobil mungkin sebutannya monokoke jadi sasis sama bodi nempel gitu jadi lihat kayak ini di Vespa LX nya sama yang di Vespa SPEN nya sama jadi bodi gak bisa dilepas termasuk kayak depannya nih yang depan sini juga gak bisa dilepas kayak gini ini karena ini bonyok ya udah halus lurus masih bisa diketok alias no dempul-dempul terrible club ya jadi ini udah pure kita bentuk lagi besinya bukan kita bentuk pakai dempul tetapi besinya yang kita bentuk gitu guys jadi udah mulus kembali tinggal senanti ini kita naik proses chat jadi sebelum proses chat kita lihatin dulu ke kalian jadinya kayak gimana jadinya kayak gini mudah-mudahan yang punya Vespa jangan takut kalau mau kesini misalnya kalian sekalian mau di chat Bang gue bonyok nih sekali chat sebody bisa juga tapi kita bongkar dulu semuanya jadi kalau ini kenapa gak dibongkar karena ini cuma spot doang, pat-pat doang jadi kemendiri titik-titik yang baretnya bukan kayak sebody-body nya jadi kita gak perlu cabut kesuari kayak misalnya ini, ini ada lampu di bagian ini kita cabut, kalau yang belakang sana tadi kenapa kita gak cabut karena kita lagi fitting bentuknya harus kayak orinya gitu loh jadi finishingnya itu tetep besinya kan udah halus ya tapi karena namanya ketokan pasti ada namanya ya gak rata dikit lah kita lagi ratain lagi makanya mudah-mudahan setelah ini Vespa nggak bakal kelihatan lagi pernah ditabrak atau pernah nabrak anyway ini ditabrak sama motor lagi kenceng banget ditabrak yang kiri terus jatoh yang ke kanan kalau yang ini kecelakaan tunggal jadi dia jatoh ke kiri sendiri jadi yang ini kanan kiri nih, ini yang paling berat untungnya sih tadi orangnya juga udah lihat ya udah cek semua perfect malah pengen diganti warna guys katanya jadi mungkin orangnya lagi cari-cari warna kalian bantu komen di bawah ya kira-kira nih Vespa sprint baru kalian mau ganti warna warnanya apa komen di bawah ya guys jangan lupa juga kita punya 5 instagram link ada disini sekarang udah ada 7 terus yang mau lihat nanti detail-detailnya gimana bisa di earth premium atau earth moto cleanse ya buat yang Vespa ini guys jadi mungkin topiknya gini dulu buat proses ketok sampai ke Foxy nya nah untuk jadinya gimana nanti tungguin ya guys nanti kita ada videonya lagi dan nanti kita bakal lanjutin lagi video buat kalian supaya kalian bisa lihat proses kita gimana dalam reparasi body Vespa oke oke jadi ini progress selanjutnya yaitu pilih pori-pori ya terus kita lihat nanti ada pori-pori yang masih kayak ngebuka gitu kita tutup ini pakai kombi gue udah dikasih santaikan di belakang gue lupa namanya gue ingetnya kombi oke udah dikombi gini nanti gosok lagi terus naik cat dasar oke terus buat ngetok Vespa tuh ternyata susah guys kita ada alat ini ini adalah automobile sport welder gak tau itu mereknya gak tau itu nama alatnya gue bodo banget jadi ini sistemnya tuh ini ada gini kan nanti kita last gitu kita di ini pakai hit gunnya tak terus nanti yang bawa gigi yang bonyok kita tarik gini terus sampai 10 menit oke nah biasanya ini buat mobil sebenernya guys dan mostly kita pakai kalau bonyoknya itu di bagian spot-spot yang dia susah banget nih misalnya dari belakangnya tuh gak kena gitu loh contohnya kayak misalnya kalau di Vespa kalau di mobil tuh kayak gini nih berat guys nah itu aja itu pintu lagi dibalik nah contohnya kayak gini nih misalnya kayak gini kan kalau dari belakang gak bisa diketok kan nah itu kita ambil pakai tadi spot welder jadi kita itu kita tarik gitu loh contohnya juga ada kayak gini kalau nanti nih yang bonyok-bonyok misalnya kayak gini nih kita cek nanti kita spot dulu kita tarik gitu nah Vespa ini Vespa nih si Vespa ini gak bisa guys kemarin kita mau cobain tarik pakai si spot welder ini kita mau tarik kemarin gak bisa ini bersaking si besinya tuh tebal banget si jadi kan itu sistemnya kayak dilas gitu kan cep gitu lasannya tuh lepas terus akhirnya kemarin makanya kita bongkar motornya terus kita ketok dari dalem dan ketoknya tuh susah banget guys jadi itu susahnya harus dibikin hidup dulu besinya jadi besi itu seperti ada nyawanya kata yang ngetok gue gak tau bener gak tau gak makanya disebutnya ada juga ketok magic mungkin karena dia ngakalin magic daripada si besi itu gitu gue juga gak tau oke terus step lanjutnya motor yang kuning udah di oven udah disitu udah lagi digosok terakhir udah di spray boot nanti maju ke depan masuk oven dan kita cat sesuai sama warnanya kuning lagi gak dirubah warnanya karena kalau ubah warna gak mungkin cuma begitu doang kesiapannya oke terus pokoknya kita lagi banyak banget kerjaan motor guys ini motor itu di dalam ada pelok motor disini masih ada barang motor lagi ngantri itu fairing apa jelek banget bangsat disitu ada motor lagi ada suzuki kristal pokoknya kita lagi banyak lagi banjir dan orderan motor juga selain mobil juga lagi ya kalian bisa lihat saya ini penuh banget dan masih ada mobil ngantri lagi di depan buat cat jadi sebelum nantinya kita akan memutuskan untuk ngerubah jadi antrian kayaknya mudah-mudahan kalian mending cepet-cepet deh sebelum kita nutup slotnya nih kalian daripada ngantri kan maksudnya baru-buru datang mau chat apa atau apa ngodif datang aja ke kita tenang dan gak mungkin kecewa lah tadi yang punya vespa yang kuning tuh udah dateng dan dia kaget sih katanya dipikir bakal banyak banget dempulan berarti kalian bisa lihat ya dempulannya tuh cuma kombi-kombi gini doang sisanya ya kita udah ketok gitu jadi bentuknya itu dari ketokan bukan dari si dempul guys jadi tenang aja yang buat mau repair vespa disini vespa nya gak bakal dempulan kayak cabe-cabean gak bakal kita pake ketok oke oke jadi mungkin topiknya begini dulu ya gua udah bingung ngomongin apa pokoknya motor udah mau di chat mau lihat chatnya belang apa enggak langsung aja nanti di Earth Premium aduh bete intinya kita mau nunjukin betapa indahnya kembali bentuk dari vespa ini sudah kembali sempurna dan berapa susahnya ngetok ya karena pokoknya kalian yang mau nyoba coba tuh biasanya di tokped ada juga yang alat buat ngilangin penyok tuh yang kayak di lem terus ditarik gitu itu gak bakal kuat karena kita pake spot welder juga aja itu masih gak kuat jadi vespa tuh susah banget benernya tapi untungnya kalo di atok-atok aja bisa oke terus gua juga pengen ngengetin jangan lupa subscribe karena kita di setiap persepuluh perkelapatan 10k itu kita bakal do something buat kalian jadi tungguinnya di 40k 50k 60k 70k tungguinnya biar rame oke dan mungkin nanti ada giveaway gede-gedean kita lagi ada giveaway juga di instagram ortoto concept buat kalian yang mau dapet sepatu baju dan topi sekaligus di mystery box buka aja instagram ortoto concept dan kalian boleh liat lah ada cara-cara di bawah itu tek-tekan doang biasa yang penting kalian dapet sepatunya gak oke jadi mungkin topiknya begini dulu thank you for watching and be the best see you guys sub indo by broth3rmax